Ya, sintaks untuk toggle layer, layer disini saya ambil contoh layer pasien dan layer gedung Ini menggunakan link biasa, ahref, ini biasanya pakai tanda pagar atau anchor Disini saya gunakan javascript void biar tidak lari kemana-mana Biasanya kalau kita anchor atau pakai link, kalau halamannya banyak dia akan menggulung Sehingga disini saya gunakan javascript void, sehingga dia tidak refresh kemana-mana On clicknya ini seharusnya kita masukkan ke dalam fungsi, tidak inline seperti ini Tetapi ini hanya untuk menunjukkan saja, disini seharusnya kita menggunakan id Kemudian id kita binding dengan fungsi yang sudah kita sediakan untuk menampilkan atau menyembunyikan layer yang bersangkutan Disini saya buat variable bx misalnya pasien Yaitu dengan cara d3 select all kita pilih semua kelas dengan pasien Kemudian jika style-nya adalah inline, kita buat style-nya none Nah ini untuk menyembunyikan, untuk menampilkan kita buat style-nya atau style untuk display-nya kita buat inline Demikian juga untuk gedung, ini tinggal sama, ini masih sama, variabelnya cuma copy paste Kita atau saya tinggal menyesuaikan kelasnya Nah disini kita tadi membuat kelas masing-masing titik sebagai please Sedangkan pasien kita buat kelasnya pasien Nah disini select all please Seperti ini, kemudian jika style-nya inline Style display inline kita buat none Dan sebaliknya jika style display inline kita buat none Dan sebaliknya none kita buat inline Seperti itu, jadi seperti ini contohnya Demikian juga bisa kita akses menggunakan web server sederhana Seperti ini, sama Jadi tidak ada perbedaan sama sekali untuk offline maupun online Karena kita masih bermain dengan data static, data CSV yang statis Untuk kedepannya kita hanya tinggal men-generate place dan katakanlah pasien Dan juga data ini kita tarik lewat database Lewat database katakanlah mysql atau munggu dan seterusnya Kita tinggal menggunakan fungsi JSON encode Atau fungsi CSV biasa Dan kita sudah mendapatkan data dari database yang sifatnya dinamis Nah untuk auto updating kita tinggal menambahkan fungsi set timeout Atau set interval pada data-data yang kita kehendaki untuk dinamis Mungkin jika kita menghendaki lebih advance lagi Kita bisa menggunakan web socket dan seterusnya Tetapi itu tentu saja di luar skop pembahasan ini Ya mungkin lain hari atau lain waktu akan kita pelajari bersama mengenai web socket Sale.js dan seterusnya Atau express.js dan seterusnya Nah karena pada dasarnya Client hanyalah menampilkan sesuatu kepada pengguna di browser Yang ditampilkan tentu saja kita ambil dari server atau sumber yang lain Oke saya kira untuk menampilkan data point Menggunakan D3 pada peta D3 cukup sampai disini karena cukup mudah Pada intinya kita hanya menambahkan elemen Kemudian kita mengatur elemen berdasar koordinat yang kita peroleh dari data tersebut Kita bisa juga menampilkan data yang lain misalnya path kemudian Ya polygon dan seterusnya yang dibuat menggunakan QGIS atau QJSON QJSON ini juga bisa kita bisa membuat fitur dan seterusnya seperti ini